Umat Allah yang terkasih hari ini Jumat 2 Februari 2018 Pesta Yesus dipersembahkan di Ba'id Allah Shalom saudara-saudari yang terkasih Apa kabar anda semuanya? Saudara-saudari yang terkasih Kidung hari ini sungguh sangat menggetarkan Tetapi kita perlu membuat sebuah catatan kritis Ada sebuah adagium atau kebenaran yang mengatakan bahwa Kita tidak akan bisa menjangkau sesuatu yang di luar perhatian kita Di luar passion kita Di luar keinginan terdalam kita Kita sulit untuk menjangkau hal seperti ini Nah kita berbelajar dari 2 tokoh hari ini Simeon dan Hana Bahwa Simeon dan Hana ini setiap harinya dia berada di Ba'id Allah Mereka menantikan keselamatan bagi umat Israel Dan ketika Yesus dipersembahkan kepada Allah Dengan kurban yang sederhana itu Justru saat itu Simeon boleh melihat keselamatan Sehingga ia berkata Tuhan perkenankanlah hambamu saat ini berpulang Karena aku telah melihat keselamatan yang berasal daripadamu Dan ia akan membawa damai sejahtera bagi manusia Simeon dan Hana adalah 2 orang yang senantiasa berjaga Mereka bisa menjangkau sesuatu yang menjadi kerinduan harapan mereka Karena itulah perhatian mereka Tidak luput dari apa yang menjadi doa-doa mereka setiap hari Hari ini Yesus dipersembahkan kepada Allah Hari ini Yesus sama seperti kita Sebenarnya ia tidak perlu disucikan Tetapi akhirnya ia mau rela seperti kita Sebuah kerendahan hati yang luar biasa Persembahan terbaik tentu saja adalah persembahan diri kita Bukan materi Tetapi hidup kita sendiri Maka para saudara-saudariku yang terkasih Hari ini kita juga belajar dari Simeon dan Hana Dan terutama dari guru utama kita Yesus Dimana ketiga tokoh ini Sungguh-sungguh belajar untuk mempersembahkan hidup mereka kepada Allah Dan persembahan itu membuat mereka senantiasa Menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan Memperhatikan Tuhan Dan akhirnya mereka punya kepekaan Untuk melihat dan menangkap kehadiran keselamatan Yang terjadi dan nyata dalam hidup mereka Mari kita berdoa Semoga kita juga belajar untuk semakin rendah hati Mempersembahkan hidup kita Dan belajar untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita masing-masing Tuhan Yesus memberkati Anda Dan keluarga Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton